Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan saya Muhammad Saya perwakilan dari UIN Wali Songo, Semarang Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang Bermaksud pertama Selatuh Rahim Menyambung Selatuh Rahim Ke Rabi Tuhal Albiya Yang kedua Saya perwakilan UIN Menyampaikan surat undangan Untuk diskusi ilmiah Terkait dengan Migrasi agama dan peran Sosial keagamaan kean baklawi di Indonesia Jadi ini Surat undangannya kami undang Untuk diskusi bersama terkait dengan Topik ini di UIN Wali Songo, Semarang Insya Allah akan dilaksanakan Tanggal 10 September 2024 Pagi hari sampai siang hari Terima kasih Undangannya dari Saudara Muhammad Selaku perwakilan dari UIN Wali Songo Kami senang sekali dengan kunjungannya Terima kasih sudah berkunjung Ke Rabi Tuhal Albiya Sama-sama Undangannya kami terima dengan baik Dan mohon izin kami mungkin Mau mempelajari Tulisan ini Tadi di jam 9 Saudara Muhammad sudah Menginformasikan kunjungan ini Jadi kami sempat mempelajari tentang Rencana kegiatan di UIN Wali Songo ini Dan kembali kami sampaikan Mungkin mohon izin ini Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Seluruh komunikasi ini full kami rekam Tidak apa Bersedia? Insya Allah Ini undangan kepada Habib Taufik Asagaf Ketua Rabi Tualawiyah Untuk diskusi publik Migrasi agama dan peran sosial keagamaan Kalan Baalawi di Indonesia Boleh mungkin sedikit dijelaskan tentang Apa materi diskusi yang diinginkan? Sebetulnya kalau saya boleh katakan Materi diskusinya cukup netral Terkait dengan keagamaan Karena UIN Wali Songo Semarang Sebetulnya concern pada studi keagamaan Kita punya banyak studi keagamaan Termasuk S3 kita Juga terkait dengan Islamic Studies Ada banyak komunitas yang kita kaji juga Nah kali ini kita membuka diskusi umum Diskusi ilmiah terkait dengan Peran keagamaan dan migrasi Sejarah migrasi Kalan Baalawi di Indonesia Termasuk peran keagamaan-keagamaan Yang muncul dari proses dulu awal Sampai hingga sekarang Saya kira itu Artinya migrasi dari Hadromut itu ya? India ke Nusantara Sejarah ya? Ya konsep sejarah di awal Kemudian bagaimana kemudian Kalan Baalawi berinteraksi dengan banyak Aspek di Indonesia Bahkan saya kira Tidak hanya aspek keagamaan Saya kira nanti akan muncul Di sana didikusikan Tapi karena kita banyak Fokus studinya di Islamic Studies Yang akan kita bahas banyak Nanti pasti peran keagamaan Di Indonesia Oke Untuk agama Poin agama Pengalasannya apa? Bisa sangat luas Bergantung pada diskusi Nanti saat itu Tapi saya kira Untuk awal sejarah Bisa mengacu pada Penyebaran Islam saat itu juga Termasuk juga penguatan Islam saat itu juga Sampai sekarang Saya kira Islam tetap perlu dikuatkan Di masyarakat Indonesia Amin insya Allah Saudara Muhammad Ini berarti pembahasan tentang sejarah Tentang migrasinya Keluarga Hadarim Termasuk Baalawi Ke Nusantara Baik Di masa Sebelum kolonial Di masa kolonial Juga masa Peran sosial keagamaan ini Sampai masa Kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Betul Kalau mengandut pada judul itu Saya kira Arah diskusinya menuju ke sana Jadi sejarah ya Di Nusantara Di Nusantara Atau sampai ke Secara umum Ke Afrika juga Ke India juga Fokus kami sejauh ini sih Masih Nusantara Nusantara ya Oke baik Jadi sejarah pembahasannya Lalu ini adalah Agenda Agendanya itu Jam 8 dibuka registrasi Dalam tahun 40 Ada sambutan dari ketua LP2M Uwin Wali Songo Semarang Jam 9 itu ada sambutan Rektor Uwin Wali Songo 9.15 Sesi materi Boleh dijelaskan sesi materi ini Kita mengundang beberapa Narasumber Termasuk juga Yang tertera di sana Ada beberapa narasumber Termasuk perwakilan Dari Roberto Alawiyah Tujuannya Untuk kemudian Menyebangkan banyak Informasi di sana Terkait dengan Peran keagaman Dan sejarah migrasi Kelantuan Alawi Di Nusantara ini Itu nanti Sesinya akan bergantian Kemudian Kita sudah mengatur Sembilikan dirupa Supaya proses Perdebatan itu Tidak terjadi Sebetulnya Karena Kita inginkan Itu diskusi ilmiah Yang netral Yang kemudian Santai Aman Dan tidak terjadi Perdebatan yang saling Yang tidak Saya kira Perdebatan itu Biasanya Saling memotong Biasanya Kita Sudah siapkan Mekanisme Dimana Proses diskusi Tidak bisa saling memotong Dan tidak diperdebatkan Seperti itu Jadi sifatnya bergantian Betul Bergantian Kemudian Pemaparan sejarah awalnya Oleh siapa? Oleh kami kah? Saya belum bisa memastikan Kalau kemudian teknis awal Akhirnya dan sebagainya Karena Sebetulnya bukan panitia utama Terkait dengan acara ini Betul Saya Ditugaskan untuk menghantar surat ini Tidak bisa banyak Mengatakan Banyak hal terkait teknis acaranya Karena ada panitia lain Di sana nanti Termasuk Itu nanti pada akhirnya Ada keundangan moderator Yang akan mengatur Jalannya diskusi Bergantung pada situasi saat itu Tentu Terima kasih Saudara Muhammad Penjelasannya Mohon izin Saudara Muhammad Karena ini memang Undangan yang Kami merasa terkhutmat sekali Terima kasih banyak Dan membahas tentang Peran sosial keagamaan Mbak Alawi Lalu Di waktu yang bersamaan Memang di media sosial Yang dibahas Temanya bukan ini Kami mohon arahan Dari saudara Muhammad Ini yang mungkin Diviralkan Ini undangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Mengundang Robito Alawiah Untuk datang di kampus Uwin Wali Songo Semarang Pada tanggal 10 September 2024 Kebetulan tanggalnya Sama dengan acara ini Betul Tanggalnya sama Dan memang disini Mengundang beliau juga Betul Apakah ini acara yang sama? Saya kira Undangan kami Juga datang Kepada Kiai Haji Imaduddin Dengan topik yang sama Yaitu Migrasi agama dan peran Sosial keagamaan Kelan Mbak Alawi Di Indonesia Jamnya sama Dan tempatnya sama Karena kami memang Mengundang narasumbernya Beliau juga Tapi tentang topik Saya bisa pastikan Terkait dengan Undangan Terkait Karena kalau disini Memang tertulis Diskusi terkait Tertolaknya Nasab Baalui Atau Habib Sebagai Zuryah Nabi Muhammad Jadi ini Keliru Yang tertelan disitu Saya sampaikan Bisa saya pastikan Bahwa topik disitu Sama persis Dengan keempat narasumber Yang ada di agenda Jadi ini penting Buat kita dapat Informasi langsung Dari Uwin Wali Songo Bahwa Yang dibahas adalah Tentang Sejarah Imigrasi Agama dan peran Sosial keagamaan Bukan nasab ya Saya kira Saya kira Kalau sesuai dengan topik Diskusinya mengarah Kesana dan tidak Nasab Artinya mohon izin Mohon maaf Terima kasih banyak Atas penjelasan dari Saudara Muhammad Ini hoax ya Bingung juga menolak hoaxnya Karena undangan Tanggal 10 September Dan sebagainya Isinya Kemudian Seperti yang tertara Undangan Judulnya Topiknya Sesuai dengan Yang ada di undangan Beda Mungkin beliau Mengadakan acara Setelah itu Saya kurang paham Mungkin mengadakan Acara setelah acara Uwin Wali Songo Saya kurang paham juga Di acara yang Di waktu yang sama Kalau di hari itu Kami bisa pastikan Undangan kami Mengarah pada Empat narasumber itu Termasuk beliau juga Termasuk dari Lubitang Alawiyah Dengan topik Yang tertera di undangan Jadi artinya Haji Madudin Akan membahas tentang Sejarah migrasi Alur diskusi akan Diatur oleh moderator Dan moderator Tahu pasti bahwa topik Utama diskusi saat itu Adalah tentang Memang sebetulnya Kalau kita di Robito itu Concern atau Perhatian kita Yang utama sekarang Di masyarakat adalah Kebutuhan akan Edukasi ilmu nasab Betul Karena memang sekarang Polemiknya judulnya Nasab Jadi sebetulnya kita Tertarik ini Dengan Judul diskusi nasab ini Dituliskan juga Silahkan bawa ahli nasab Dan ahli segala ilmu Pendukung lainnya Baik dalam maupun luar negeri Akan memungkinkan Sebetulnya beliau akan Membahas itu Karena bagaimanapun Kontrol moderator Bisa jadi Ada yang keluar kontrol Bisa jadi Memungkinkan Beliau agak keluar kontrol Tapi Kita akan kemudian Membuat mekanisme Supaya moderator Bisa tetap pada alur Diskusi yang Sesuai dengan topik Mungkin dalam pandangan Hemat kami Sangat mungkin Pembahasan yang dimaksud Haji Madudin adalah yang ini Sangat mungkin Sehingga berbeda Dengan pembahasan disini Harapan kami Kalau bisa mungkin sesuai Judulnya dengan Apa yang ditulis dengan Haji Madudin Kami sepakat kok Bahas migrasi ini juga penting Pandangan kami Ini baik sekali Tapi tidak tercampur Dengan Takut kami kirim orang yang salah Nanti Hali sejarah Tapi Yang dibahas adalah Ilmu nasab Atau ilmu nasab Dikirim ahli sejarah Dan sebaliknya Karena berbeda ini Bahasannya Itu yang Apa yang mungkin Jadi konsen kami Terus poin lain Saudara Muhammad Sebelum kami terima surat ini Ini tertanggal 20 Agustus Iya Kami takut salah setanggal ini Sekarang tanggal 28 Agustus Betul Karena Dengan situasi Yang sekarang ada Sempat ada Masukan ke rektorat juga Untuk kemudian Meng-cancel acara ini Sebetulnya Oh begitu Tapi kemudian baru kemarin Kita rapatkan ulang Pimpinan-pimpinan atas Termasuk Bapak Rektor Termasuk Ketua LP2M Mendiskuskan kembali Terkait dengan acara ini Dan memutuskan Akhirnya Kita tetap jalankan acara ini Oke kemudian Saya kemarin Langsung diutus ke sini Untuk mengantar undangan Secara langsung ke Rabbi Ta'ala Baik terima kasih banyak Jadi ini Bukan di backdate ya Bukan Bukan Karena memang Apa Kami Ada Berhati-hati Karena cukup viral Surat yang sama Untuk Kang Fahrihin Di tanggal 20 Agustus juga Dan tidak tertera Habib Taufik disana Iya Ini viral Jadi kami takutnya Ini 20 Agustus Jadi undangan memang Sudah siap lama Konsep kita Sudah siap lama Kebetulan Cuma kemudian Agak bergeser-bergeser Karena Tadi ada banyak Pertimbangan terkait Jalannya acara ini Jadi atau tidak Kemudian Rapat pimpinan kemarin Pada akhirnya Memutuskan Kita jadikan acara ini Makanya Baru dikirimkan sekarang Terima kasih banyak Maaf atas keperlambatannya Iya terima kasih banyak Gak apa-apa Kami senang sekali Dengan undangan dari Winwali Songo Lalu poin lain Ijin Saudara Muhammad Ini menghindari Apa adanya Misinterpretasi Dari masyarakat Karena ini juga Virang sebagai undangannya Kehaji Madudin Dan di waktu yang bersamaan Kami juga sedang mengundang Kami juga sedang mengundang beliau Di tanggal 7 Kami ingin Dan harus menghormati Undangan ini Kami harus membalas Dan kami akan bersedia Untuk menyirimkan Perwakilan kami Apakah jumlahnya Bisa 20 orang Untuk kepastian ini Itu kami akan sampaikan Permintaan dari sini Bagaimana dan sebagainya Karena apa Bukan permintaan kami Tapi yang diviralkan adalah Kehaji Madudin Bersedia untuk 20 orang Di Winwali Songo Kalau memang begitu Nanti kami siapkan SK Untuk perwakilan 20 orang Maksimal sih Mungkin enggak Bisa mencapai itu Bisa enggak Ya kita Sampaikan nanti Panitia utama Untuk persiapan Untuk sekitar 20 orang Dari Roberto Alaw Ya begitu Jadi mungkin Masukan kami Tadi masalah judul Ya Takut disini migrasi Tapi nanti datang yang dibahas Betul Sebaiknya Nasab aja langsung ditulis Gak apa-apa Gak apa-apa Sejauh ini sih Topik yang dibawa Dan berdasarkan Kekutusan pimpinan Adalah itu Jadi bukan nasab ya Bukan Sejauh ini Mungkin kalau nanti Ada masukan kembali Kita akan kirimkan Undangan kembali Konfirmasi kembali Gak apa-apa Jangan senang hati Jangan senang hati Oke Lalu Kami berharap juga Untuk Haji Madudin ini Turut hadir disini Tengah tuju sebetulnya Jadi karena Ini Divirakan sebagai undangan beliau Di saat kamu juga mengundang Insya Allah kami bersedia hadir Dan berharap Haji Madudin hadir disini Tengah tuju juga Begitu Harap makanya mungkin Uwin Walesonglo bisa membantu kami Menghadirkan Haji Madudin disini Tengah tuju Wah kalau itu Akhirnya di luar Pemenang juga ya Betul Karena itu undangan personal Berarti dijawab Dengan personal Kalau kami Secara lembaga Mengundang Banyak pihak Termasuk Yai Madudin Dan Dara Bitala Wiyah Jadi akan sangat ideal sekali Saudara Muhammad Kalau misalnya Tanggal tujuh Kita bahas nasab Tentas Lalu kita bahas sejarah Di tanggal sepuluh Di Uwin Walesonglo Kami dengan senang hati Dengan senang hati Sejauh ini Kalau dari Uwin Walesonglo Mengundang di satu hari itu Dengan topik yang Sudah tertera di undangan Baik Nah ini Kami sudah siap menerima Insya Allah Pak Ada tanda terima dari Uwin Walesonglo? Oh ya Sebetulnya kalau dari pemerintahan kami Orang yang dikirim Biasanya perlu ada Tanda tangan dan cap Kalau kami sudah datang disini Oh iya Ini aja Itu biasa di pemerintahan seperti ini Bapak Saya serahkan Nanti kami ambil kembali Sampai jumpa di video selanjutnya